Hai selamat pagi selamat siang selamat malam tergantung rekan-rekan sobat YouTube menonton video saya ini ya sebelum saya lanjut saya ingin mau menyampaikan selamat memperingati hari Sumpah Pemuda ke-92 ya Sumpah Pemuda dengan tema bersatu dan bangkit Oke spesial edisi Sumpah Pemuda saat ini saya mau menyajikan kepada rekan-rekan tentang ya tutorial ya tutorial membuat ucapan selamat memperingati hari Sumpah Pemuda ke-92 ya kembali pada kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu tentang mendesain semacam banner begitu ya banner ucapan peringatan hari Sumpah Pemuda ke-92 ya kali ini Sumpah Pemuda dengan tema bersatu dan bangkit ya Nah kita langsung saja cara pembuatan banner ini ya spesial edisi edisi Sumpah Pemuda Oke daripada memperpanjang kata kita langsung check it out ya sekali lagi saya informasikan bahwa desain kita masih menggunakan photoshop ya tutorial kali ini masih dengan photoshop kita mulai saja ya nyung ya kemudian ditampilan ini kita buat saja ukuran tinggi dan lebarnya dalam satuan 8 cm serta resolusi 500 cm serta resolusi 500 cm ya di name nya kita buat ucapan sumpah pemuda oke gitu aja ya oke ya muncul lembar kerja kita kemudian apa saja yang akan kita masukkan yang kita masukkan dalam lembar kerja dalam lembar kerja kita kali ini adalah frame luarnya kemudian foto bupati dan background-backgroundnya logo Sumpah Pemuda dan nah dan background-background yang kita akan buat nanti seperti teks sumpah pemuda oke langsung saja kita ambil file-file yang akan kita masukkan ke dalam lembar kerja ini ya yang pertama kita masukkan frame ya saya beri nama frame ini frame Sumpah Pemuda ya kita aja kita simpan disini kemudian kita drag ke lembar kerja yang sudah kita buat tadi ini oke tinggal kita atur nah oke ya jadi perlu saya informasikan bahwa frame ini sudah pernah kita contohkan cara pembuatannya dengan menggunakan pen tool ya saya tidak jelaskan lagi bagaimana caranya di video video saya sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara membuat frame ya pada prinsipnya adalah sama ya kali ini daripada kita kembali ke topik membuat frame ya mendingan frame yang ada kita buat saja dalam bentuk PNG kemudian kita drag ke dalam lembar kerja kita kali ini oke oke kemudian apa saja item yang akan kita masukkan lagi yaitu foto bupati ya yang sudah kita simpan di file kita semula ya oke kita drag saja ya kemudian kita masukkan ke lembar kerja kita dengan cara menerak ya nah karena posisinya di depan kita tarik layer ini ke bagian bawah layer frame tadi ya kemudian kita perkecil sesuai dengan keinginan kita sesuai dengan juga dengan ukuran frame nya ya seperti ini oke kurang lebih seperti ini ya oke kemudian kita enter nah kalau kita lihat pada bagian belakang ini ini nampak seperti kosong begitu ya nah kemudian kita beri warna apa ya terserah sesuai selera kita ya eh namun saya sarankan apabila kita memberi warna pada background seperti ini selalu kita lapisi background paling belakangnya itu adalah dengan warna putih mengapa warna putih ya karena warna berikutnya yang di atas warna putih nanti itu kita akan degradasi atau kita transparankan oke daripada perpanjang kata kita langsung saja kita buat layer baru dan kita klik di layer paling bawah ini kemudian kita pilih warna putih disini disini ya di color picker atau foreground color sorry eh background maksud saya kita pilih yang putih ya bukan foreground hmm kemudian kita klik paint bucket tool kemudian kita arahkan ke lembar kerja ini jangan lupa kita aktifkan pada layer 1 dan klik ya ya nampak background berganti putih kita buat layer yang baru lagi simpan layer nya di atas eh layer 1 ya kita ganti dengan barna kita pilih sesuai ini aja ya 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 kemudian kita klik ya nampak seperti ini kemudian kita opacity nya kita turunkan ya ya oke 30 aja cukup oke frame kita matikan ya selanjutnya kita masukkan logo dan background background pendukungnya ya kita tempatkan nanti di atas layer 5 ini ya oke 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 jadi kita beri nama saja disini ya anggap saja soal kita rename ya klik double aja disini kita tulis bg ya background aja gitu ya kemudian ini bg putih kemudian ini frame oke kemudian ini foto bubati ya maksudnya pemberian layer ini adalah supaya kita mudah mencarinya nantinya kemudian kita masukkan logo dan gambar-gambar pendukung lainnya ya logo sudah ada kita simpan di file yang sama tadi kemudian teks teks sumpah pemuda kemudian gambar genggaman gambar tangan kanan menggenggam bendera ya kita drag ke kita drag di lembar kerja kita maksudnya oke kita ambil ambil teks sumpah pemuda dulu ya kita drag karena layernya ini berada di atas foto bupati kita turunkan ke di bawah di bawah foto bupati ya layer ini sepertinya kosong tidak perlu ya dibuang aja oke kita klik kita perbesar oke teks sumpah pemuda oke kurang lebih seperti ini ya ya ini dimaksudkan agar background dari desain kita tampak tidak polos gitu ya kemudian kita sapukan dengan menggunakan eras tool ya agar tepian ini tidak terlihat kasar atau kaku ya oke kurang lebih seperti ini ya dan kemudian kemudian kita kemudian kita turunkan opacity nya ya oke 20 kurang lebih seperti ini kemudian logo nanti dulu ya ini kita hapus terus oke oke ini kita drag ke dalam oke kita tempatkan disini kita buat agak besar sedikit ya oke kurang lebih kurang lebih seperti ini kita enter kemudian kemudian kita sapukan lagi ya hanya menggunakan eras tool ya oke kurang lebih seperti ini dan kemudian opacity nya kita turunkan oke diperusarkan lagi lah oke terang seperti ini dan kemudian kita masukkan tulisan-tulisannya ya karena ini adalah ee ucapan Pemda maka di bagian atasnya selalu ditulis pemerintah Kabupaten Manggare Barat ya seperti ini ya pemerintah daerah Kabupaten Manggare Barat oke kita tulis huruf besar semua ya pemerintah Kabupaten ya kita pemerintah kita ganti warna teksnya kita beri warna putih saja dan kita ganti hurufnya kita pilih yang Rockwell aja nanti kalau teman-teman punya koleksi yang lain silahkan ya sesuai dengan selera masing-masing tapi dengan catatan bisa dibaca oke kita cari Rockwell ini dia oke kemudian kita perbesar oke segini cukup ya oke kemudian kita beri stroke pada huruf-huruf ini caranya klik kanan blending option kemudian kita pilih pada layer style ini kita pilih stroke kemudian kita pilih kolernya katakan sesuai warna ini ya kita pertebal oke oke seperti ini kemudian di bawahnya teks lagi mengucapkan mengucapkan kita pilih huruf sesuai dengan selera kita tentunya kita pilih oke 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 atau Hai senyap apa-apa pakai ini aja Hai kemudian tak blending option lagi distroknya kita ganti warna merah seperti ini ya kemudian kita beristrok 8 aja cukup pemerintah daerah Kabupaten Banggara Barat mengucapkan kemudian kita cari teks lagi Hai kita caps lock selamat memperingati Hai hari sumpah pemuda Hai bawahnya ke hai oke ya ke Hai kita bawa ke tengah hai 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 dengan kita ganti hurufnya Ayo kita pilih Hai sesuai dengan selera teman-teman ya kalau saya menggunakan Hai huruf Hai 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 ini Hai nightclub btmcnc Oke ini terlalu besar kita kecilkan ya hai 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 sorry Hai mengucapkan kita tengahkan lagi Hai merintahnya tak geser Hai 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 kita bol dengan warna Hai merah lagi Hai merah maron 10 oke oke nah sekarang kita masukkan logo sumpah pemuda kita drag ke lembar kerja kita lagi oke seperti ini tinggal kita kecilkan lagi ukurannya dan tarang terlalu kecil lagi oke kekal tangannya kita pinggirin ke atas terus logonya kita atur sedemikian rupa biar nampak rapi kemudian yang terakhir kita ketik lagi teks karena peringatan hari sumpah pemuda yang ke 92 dihitung sejak 28 oktober 1928 sampai dengan 28 kemudian kemudian kita boleh ganti hurufnya sesuai dengan selera kita iya anggap saja kita pakai yang ini ya pakai jenis huruf kouria iya boleh juga yang lain iya ini hanya contoh saja oh iya tadi caps locknya masih hidup ya oktober ini juga ok ok kita boleh ganti warnanya menjadi hitam saja dan ya hampir selesai kita kecilkan juga yang boleh dan berikutnya kita buat nama bupati ya kita pindahkan kursornya di foto bupati dan kemudian kita tambah layer lagi layer baru sesungguhnya cara pembuatan nama ini kemarin pada tutorial sebelumnya kita sudah bahas ya ya ok kita ulangi saja untuk penyegaran disini tadi saya ada simpan beberapa warna ya warna yang sering kita gunakan ok dan berikutnya kita tambahkan layar baru untuk menulis nama bupati ya kita buka oh sorry kita matikan dulu ini non oke 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 ya kemudian berikutnya kita ganti lagi dengan warna merah oh sorry kita tambah layer kita tambah layer dengan pen tool lagi kita lakukan hal yang sama oke kita ganti kita ganti warna oke kemudian add layer lagi kita ganti kita ganti dengan warna jadi kita grupkan kita beri nama nama bupati oke kita sudah grupkan dan kita bisa geser oke foto bupatinya kita turunkan saja oke demikian ya dengan grupnya oke kemudian kita beri text ya namanya dokter rendus agustinus ch duda oke kita beri warna hitam oke yang namanya sudah muncul tinggal kita perbesar saja diberi perbesaran 10 aja oke selesai kemudian text lagi di bawahnya bupati bupati manggarai barang kita beri huruf 7 aja iya ereng sudah sudah selesai kita atur selesai seperti inilah demikianlah desain kita dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda ke-90 special edition sumpah pemuda ke-92 dan saya kristian chandra mengucapkan selamat memperingati hari sumpah pemuda ke-92 kita bersatu kita bangkit bersama salam sumpah pemuda sampai jumpa lain kesempatan bye bye selamat menikmati